Intro Sebanyak 72 atlet muda kategori junior, kelompok usia di bawah 16 tahun dari berbagai daerah di Jawa Timur, ambil bagian dalam kejuaraan provinsi, cabang olahraga DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional Balap Sepeda di sirkuit Bumi Kali Ketek, Kecamatan Terucu, Bojonegoro. Event yang digelar Ikatan Guru Olahraga Nasional atau IGORNAS Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia ini mempertandingkan dua nomor, Cross Country Olimpik atau EXEO dan BMX kategori junior kelompok usia di bawah 16 tahun putra dan putri. Ketua IGORNAS Jawa Timur Anam Saifuddin menjelaskan kejuaraan selama satu hari ini digelar dalam rangka menyiapkan atlet muda untuk event-event besar nasional sekaligus untuk menjaring atlet balap sepeda berbakat untuk persiapan menuju Olimpiade 2030 hingga 2040 mendatang. Menurutnya, dengan digelarnya kejuaraan cabang olahraga DBON Balap Sepeda Tingkat Provinsi Jawa Timur diharapkan lahir atlet-atlet nasional balap sepeda Jawa Timur yang tidak hanya sanggup bersaing di event-event besar nasional namun juga mampu berbicara banyak di level internasional termasuk Olimpiade. Adapun, untuk tenjur prof balap sepeda kali ini diikuti 72 atlet junior putra dan putri. Mereka bersaing menjadi yang terbaik di dua nomor yang dipertandingkan yakni kelas BMX sebanyak 27 peserta dan EXEO 35 peserta. Mereka datang dari kabupaten kota di Jawa Timur seperti Malang, Surabaya, Jombang, Kediri, Magetan, Ngawi, Batu, dan atlet ISSI atau Ikatan Sepeda Sport Indonesia dari daerah lainnya. Pertama antara ikunas Provinsi Jawa Timur dengan Bungkora jadi kita mengadakan di tingkat Provinsi Jawa Timur pesertanya dari seluruh kabupaten kota. Sejawa Timur? Sejawa Timur. Terus yang diperlombakan? Yang diperlombakan ada XCO, BM, XCO dan BMP Cross. Usia berapa? Usia di bawah 16 tahun. Jadi maksuman di bawah 16 tahun untuk DBON, Bisan Besar Orangga Nasional. Dalam rangka apa Pak ini? Ini dalam rangka mempersiapkan atlet kita untuk kedepannya nanti di Olimpiade tahun 2030 sampai 2040. Jadi kita mengambilnya anak-anak di usia di bawah 16 tahun. Selain balap sepeda yang berlangsung di sirkuit Kaliketek, Kecamatan Trujuk, Bujonegoro, ada dua cabang olahraga DBON atau Desen Besar Olahraga Nasional lain yang kini sedang dipertandingkan di Jawa Timur, yakni atletik di lapangan Tor Surabaya dan renang di UNESA. Atlet atau peserta kejuaraan yang menang dalam kejuaraan ini akan mendapatkan medali, sertifikat, serta penghargaan lain dalam bentuk uang pembinaan. Sang Sul Alim, JTV Bujonegoro